Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. Rika di sini One Piece chapter 1070 akhirnya udah rilis minggu malam di manga plus Walau Mr. Rika telat sih, ya biasa sih telat Well, karena manga-nya udah rilis, monggo without getting any long-long again It's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul chapter 1070 versi resmi atau versi manga plusnya Manusia Terkuat Judul kali ini ternyata menjelaskan siapa manusia terkuat menurut Dr. Vegapang Yang tak lain adalah Serapim, sang puncak ilmu pengetahuan yang berhasil diciptakan olehnya Lanjut di chapter 1070, kita masih dikasih rentetan cover story Girmadable 6 Perjalanan Tanpa Emosi, yang sekarang udah memasuki volume 26 dengan judul Para ilmuwan berbakat dikumpulkan demi dunia serta umat manusia Hmm, cover story itu dilengkapi dengan gambar yang memperlihatkan para anggota Mads ketika masih muda Ya, selain penampilan Queen yang cukup mencolok dan membuat kita percaya kalau dia semasa muda memang populer Ada satu orang yang mencuri perhatian kita semua Siapa lagi kalau bukan sosok wanita di paling kanan yang masih belum kita ketahui siapa sebenarnya sosok itu Hmm, mungkin kah emang bener tebakan kita semua yang mengarah ke Stasi? Karena dilihat dari perawakannya pun emang sangat mirip dengan Stasi guys Atau ternyata malah ada kejutan lain yang emang udah disiapin oleh Uda Sensei Kalau misterius sih Stasi Well, kemunculan sosok misterius bagian dari kelompok Mads ini emang cukup ngebuat kita semua bertanya-tanya Tapi kayaknya gak perlu khawatir kalau kemunculannya bakal ditutupin jauh lebih lama Soalnya kita sendiri tentu masih ingat sama siluet yang coba ditutupi di cover story yang sama Saat menunjukkan kuzan dan satu anggota Blackbird yang dipilihkan datang ke wilayah kekuasaan Big Mom Meski pada awalnya Uda mencoba mengecoh kita semua Tapi pada akhirnya emang bener kalau siluet yang ada mengarah ke orang yang udah kita tebak sejak awal Apalagi mengingat anggota Mads ini emang diperkenalin semua di After Timeskip Mulai dari Caesar di Pang Hazard, di Susu Levine Smokjat di Wall Cake Island Hingga akhirnya Queen di Negeri Wanaguni Lalu sekarang Dr. Vega Punk di Pulau Egghead Rasanya sebenarnya kita pun akan bisa mengetahui siapa sosok wanita yang sedang menghadap ke belakang itu And now ke menu utamanya Dimana chapter kali ini guys Hampir sebagian besar emang diisi oleh pertarungan Luffy melawan Lucy Tapi masih belum ada hal menarik yang muncul di pertarungan itu Selain emang Luffy yang sekarang jauh berada di level yang berbeda dengan kekuatan Lucy yang udah awakening Well emang masih belum bisa dipastiin sih Apakah Lucy udah bertarung sekuat tenaga dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya Tapi sejauh yang kita lihat dari beberapa serangan Luffy di mode Gear 5 nya Kita tahu kalau Lucy hampir dibuat tak sadarkan diri Soalnya dia sendiri yang emang bilang kalau kesadarannya udah mulai memudar Nah di sisi lain kita fokus ke penemuan puncak tertinggi dari ilmu pengetahuan yang diimpingkan oleh Dr. Vega Punk Siapa lagi kalau bukan Serapim sang manusia terkuat bagi orang paling jenius di dunia One Piece Ya walau hanya bertarung seperti biasa Nyatanya Serapim masih menjadi salah satu fokus menarik buat dibahas Mulai dari sifat Serapim yang mirip dengan perilaku orang yang ditiru Kayak misalnya apa yang diperlihatkan oleh Esnek ketika menerima terima kasih Respon yang dia lakukan mirip dengan apa yang bakal dilakukan oleh buah Hancock Lalu kita juga dibuat bertanya-tanya Jika emang Bartolomekuma berteleportasi ke suatu tempat di pulau Egghead Lalu dia akan berhadapan secara gak langsung dengan Esbir yang juga memiliki kekuatan yang sama dengannya Mungkinkah hal ini bakal jadi pertarungan pertama antara orang asli dengan wujud tiruannya dalam bentuk Serapim? Ya hal itu tentunya bakal jadi pertarungan yang sangat menarik guys Kalau aja emang Oda Sensei sengaja mempersiapkan itu Selain karena kita tahu ya potensi dari Serapim masih belum pada puncak kekuatannya Tapi pertarungan antara dua kekuatan yang sama Yang mungkin pada awalnya gak bakal pernah bisa kita lihat Hal ini bisa terjadi berkat penemuan Dr. Vegabang Nah di sisi lain momen Franky yang dibuat sedih saat melihat kekuatan Esak Juga yang mengingatkan pada kekuatan milik Senorping Yang mana sebelum dia tahu kalau kekuatan itu adalah versi artifisialnya Franky beranggapan kalau Senorping telah mati Karena kekuatan buah iblisnya gak mungkin ada dua Akan tetapi setelah dijelaskan oleh Dr. Vegabang Kalau orang dimaksud oleh Franky sekarang berada di Impel Dawn Hal ini menjelaskan bagaimana Dr. Vegabang bisa mendapatkan sampel sekaligus kekuatan dari anak buahnya Doflamingo itu Nah satu catatan menarik Di chapter kali ini juga Dr. Vegabang menjelaskan Bagaimana di samping buah iblis Zuan yang bisa dia produksi dengan mudah Dan paling sulit tuh tipe Zuan-Zuan yang cukup spesial Soalnya membutuhkan waktu dan uang yang sangat banyak Dan masih belum bisa dipastikan apakah mereka bisa memunculkan awak kening atau enggak Di momen selanjutnya Vegabang menjelaskan bagaimana konsep Green Blood Atau darah hijau yang dia temukan Sebagai kunci untuk membuat buah iblis tipe Paramesia Karena ternyata ya Dia bisa merubah lineback factor atau DNA dari sang pengguna buah iblis Paramesia Lalu ketika darah spesial itu ditransfusikan Maka secara otomatis kekuatan Paramesia itu juga akan dimiliki oleh orang lain Tanpa harus mengambil atau menghilangkan kemampuan dari pemilik sebelumnya Ya sebuah hal yang berbeda mungkin dengan bagaimana Marshall The Tish mendapatkan kekuatannya guys Karena sejauh ini kita masih belum dapat konfirmasi apakah Tish melakukan hal yang sama atau enggak Soalnya terkadang dia malah memilih untuk membunuh terlebih dahulu target dari buah iblis yang diincarnya Sementara tipe buah iblis logia ya Hal yang sama enggak bisa diterapin seperti saat membuat buah iblis Paramesia Jadi walau Dr. Vegapang udah mencoba mentransfusi darah pengguna buah iblis logia Sayang darah itu enggak ngebuat orang yang dituju jadi mendapatkan kekuatan yang sama dengan pengguna buah iblis logia guys Lalu yang terakhir ya Tentang para Serapim mungkin kita masih dibuat penasaran sama bagaimana sisa dari si Cibukai lain Karena kalau dia dari formasi yang dibuat oleh para Serapim ini guys Maka harusnya beberapa Serapim lagi bakal muncul kedepannya Kayak misalnya aja Serapim doflamingo Yang mana anak buahnya aja berhasil di duplikasi buah iblisnya guys Masa buah iblis doflamingo yang lebih berbahaya dan membuat Dr. Vegapang tertarik malah enggak dibuat Apalagi kita juga tahu kalau ada beberapa si Cibukai yang memiliki kekuatan buah iblis tipe logia Kayak misalnya aja Krokodil atau malah Kurohige Karena Dr. Vegapang sendiri bilang susah buat bikin tiruan dari buah iblis logia Jadi dari dia berkata seperti itu ada kemungkinan Memang dia udah buat buah iblis logia guys Terus kira-kira ya buah iblis kayak apa yang bakal dikasih ke Serapim yang lain guys Andaikan emang semua si Cibukai itu dijadikan proyek Serapim oleh Dr. Vegapang Well pada akhirnya balik lagi ke chapter 1070 ditutup dengan beberapa hal yang udah menanti Mulai dari Dr. Vegapang yang udah bilang ke kelompok Sanji kalau dia akan ikut menaik ke kapal mereka Sampai ke grup Luffy yang akhirnya udah sampai di lapisan atas atau lap pass Lalu kita juga tahu kalau Sentomaru udah berhasil di kalahkan Dan para anggota CP0 udah berhasil mendapatkan otoritas tertinggi untuk mengendalikan Serapim Cuman emang berkat perintah dari Akainu yang meminta mereka menunggu kedatangan dari Kizaru dan armadanya Maka saat ini ya CP0 pun hanya menunggu dan mencoba memastikan Kalau gak ada satupun orang yang berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead Sementara kedatangan dari Kizaru tentu akan menjadi sesuatu yang dinantikan oleh para fans One Piece guys Secara sejak pertarungan terakhir mereka di Pulau Sabaudi Apa yang ada di Egghead kali ini ya emang seperti mengulang itu semua Berkat beberapa karakter yang sama seperti Kuma, Admiral Kizaru, dan bahkan Sentomaru juga ada di sono Hal ini membangkitkan gairah misternya untuk melihat apakah Luffy yang saat ini bisa mengalahkan seorang Admiral dengan sangat mudah Atau malah bahkan gak perlu Luffy yang turun tangan sendiri Pasalnya kita sendiri masih belum tahu kondisi dari Zoro dan Brooke Sehingga mungkin aja malah Zoro terlebih dahululah yang mencoba menahan kedatangan Admiral Kizaru yang datang dengan armada besar angkatan lautnya Makin memuncak dan memanas aja memang Ark Pula Egghead kali ini guys Sampai-sampai kita udah gak tahu lagi kejutan apa yang udah disiapkan oleh Uda Sensei ke depannya Pokoknya segitu aja dulu buat teriak ke One Piece Chapter 1070-nya 1071 kayaknya 2 minggu lagi deh So, see you guys next time Wadisikar Admiral, stay safe everyone Salam Arminia Sub indo by broth3rmax